Terima kasih Dan kadang di pangku Gendong sampai pulang Saya pernah sengaja Pura-pura tidur Untuk ingin tahu Apa yang dikerjakan Saya di jalan Jaga betul supaya gak bangun Begitu saya disimpan Di kasur dan bangun Dia aja bercanda Saya mau masuk pesantin Dia gak sempat ngantar Saya bertemu Dia menangis Peluk saya Minta maaf Gak bisa ngantar ke pesantin Saya belum mengerti Apapun saat itu Saya bertekad Insya Allah Saya belajar dengan sehusung Sepekan dua pekan Saya dapat panggilan pulang Saya tanya pada kakak saya Yang ikut Sekarang ada disini Dimana ayah Beliau gak jawab Sampai di Bandung Paman saya Sekarang saya komemui Jawabanan Langsung menyampaikan Nampaknya gak akan terkejar Sampai sana Mungkin sudah dimakamkan Saya ngerti Paham saat itu Bahwa beliau telah wafat Saya pulang Maghrib saya sampai Saya dapati ibu di ruangan tengah Saya datangi Saya menahan tangis Tidak tangis sedikit Untuk membahagiakan ibu saya Saya datang Saya peluk Saya temani tidurnya Itu pertemuan saya Dengan ayah saya terakhir Di mimpi Saya bermimpi mulia Sudah pakai kemeja Tersenyum Mendadahi saya Sudah Besoknya saya cari Ke kamar Ternyata Allah Apa yang selama ini Saya pelajari di pesanten Kitabnya sudah ada di kamar semua Jadi siapkan Saya menangis saat itu Saya bawa mushab Jadi bapak saya Ayah saya Itu bajunya pun Saat wafat Dibagikan kepada sahabat-sahabatnya Bajunya Kitab-kitab ini Semua bagikan Ibu saya Menunjukkan kemudian Ada jam Yang nanti nak pakai Saya bilang simpanlah Saya bawa mushab Dengan mushab itu Saya duduk di ruangan tengah Saya menghadap ke kibrat Dan saya mohon kepada Allah Ya Allah Saya tak punya kemampuan lagi Membahagiakan ayah saya Saat hidup di dunia Tapi mohon jadikan Setiap huruf dalam Al-Quran ini Ya Allah Pahalanya mengalir untuk ayah saya Begitu saya bacakan Saat itu Tak bisa saya berhenti Dan tiba-tiba langsung masuk Ayatnya Artinya Posisinya Lomarnya Enggak pernah berhenti Masuk 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 Saya bercepat Yang ingin berbuat Baik Puncaknya saya sekolah Ibu Ya Allah Saya ingin berbakti Pada ibu Anda saya Anda tahu apa yang terjadi Demi Allah Saya katakan Ketika Anda bersabar Ibu saya Ibu Itu krisis 97-an Waktu krisis Saya masuk pesan Saya diberikan Sempurna Bekal Seperti anak-anak lain Rupanya Ibu saya sudah tanya Kepada Santi-Santi Orang tuanya Berapa bekal Anda kasihkan Dikasih yang paling tinggi Itu dikasihkan kepada kami Tiap bulan Saya terima Satu kali libur Saya pulang dari jauh Ibu saya Senyum melihat Sedang dimur pakaian Melihat saya Begitu saya tiba Kaget saya Ya kok pakaian ibu saya Pakaiannya gak cocok Dipakai gitu Ini bukan pakaian ibu saya Kayak kain pel Kalau sekarang Saya masuk ke rumah Saya kejar Saya buka pakaiannya Lemarinya Saya gak temukan sedikit pun Saya kejar kakak saya Dia sudah siapkan makan Kak perempuan kami yang kedua Mana pakaian ibu saya Perhatikan jawabannya Dia menangis saat itu Dia bilang Mama itu Telah menjual semua Perhiasan dan pakaiannya Untuk pendidikan kamu Jual Itu kita Jual Dan bertahan dengan 150 ribu per bulan Saat krisis Jadi rupanya ibu saya itu Makan nasi sehari Cuma sekali Beliau mengajar Beliau mengajar Di berangkat sekolah itu Cuma makan pisang Minum kopi Makan nasinya malam Saya bilang Ya Allah Saya akan ganti Baju ibu saya Dengan kain Ya Allah Dan saya ganting tangannya Di masjidlar Atau apa yang terjadi Begitu saya kuliah di Libya Alhamdulillah Saya berangkat Saya mulai mengajar Saya serius belajar Saat itu kemudian Sekarang akhir Allah mulai berikan jalan Saya ingin sungguh-sungguh Malam saya bangun Saya sholat Saya belajar Saya menghafal Quran Saya belajar riwayat Quran Sampai puncaknya tiba Saya ditugaskan pemerintah Indonesia Saat itu Untuk jadi petugas haji Di Bekah Saya telpon ibu saya Saya bilang Mama Saya insya Allah akan haji 2010 Saya telpon Februari saat itu Saya dengar suara Terbayang wajahnya Indah Senyuman Bahagia Alhamdulillah Kapan berangkat Tahun ini insya Allah Saya bilang Dan saya tidak akan pernah berangkat Kecuali mama pun akan berangkat Terdengar Nada pesimis Tapi senyum Bagaimana katanya Allah akan kasih Saya bilang Saya sedang bekerja berusaha Karena Allah Mustahil Allah akan sia-siakan Berapa butuhnya Porsinya 25 juta Kapan harus ada Bulan Juni Ya Dari Februari ke Juni Juli Juli Bukan Juni Juli Jadi saya masih ingat Bulan 7-5 bulan Saya ibu Pak Nabung saya Saya beli tabungan Saya niatkan untuk ibu saya haji Bulan Juli Masih setor 25 juta Jadi semua tabungan Masukin situ Ada yang ngajar Masukin situ Masukin semua Tepat sepekan sebelum itu Kemudian didaftarkan Saya buka tabungan Allahu Akbar Karunia Allah Luar biasa Tadi butuh berapa 25 juta Begitu dibuka Masya Allah Satu juta Kenapa siswa gak banyak Satu juta Tapi tiga hari sebelum daftar Entah dari mana Ibu-ibu pengajian Di KBRI datang Ustaz Ibu katanya mau haji juga ya Ustaz mau haji ya Ibu ikut ya Sudah gak usah dipikirin Nanti kami yang pikirkan semuanya Tiba-tiba dikirim Bayar porsinya disana Dapat koper paling besar Bayangkan Tadinya kopernya belum datang Telepon lagi Nak koper belum datang katanya Saya bilang Ma tenang aja Apa hajinya gak jelas ini Tidak jelas Saya bilang insya Allah Ya Nah cuman beritanya berbeda Begitu saya telepon lagi Ma gimana bisa Nah telah keluar pengumumannya Kapan ma 2013 Loh kan saya hajinya 2010 Gak bisa harus 2010 Lihat kalimat di bunda saya Nah Jangan pernah mengambil hak orang lain Kalau kasih 2013 Alhamdulillah Saya bilang Ma Kita tidak harus mengambil hak orang lain Tapi kita meminta kepada Allah Yang memanggil kita Boleh jadi Allah akan berikan tambahan Kuota pada tahun ini Dua lagi Minta Langkah masjid Tiba-tiba ada sedang oki di Istanbul Saat itu Keputusan 1.000 Setiap ada 1.000 muslim Satu kuotanya Saat itu Indonesia dapat tambahan 22.000 termasuk Ibu saya ada di situ Ya acara malam Al-Qadar 27 Ramadhan Malam masih ingat betul Saya jadi MC Dengan rektor Pada saat itu Saya tidak pernah bawa handphone Tiba-tiba handphone itu Saya bawa Berbunyi kemudian Telepon itu Saya minta kepada rektor Izin Saya angkat dulu Diperkenankan Saya kemudian ke belakang masjid Saya angkat Tiba-tiba Saya dengar suara Sudah menangis Nah Katanya Kenapa Alhamdulillah Di jalan Saya ikuti Begitu sampai Masjidil haram Saya ganding tangannya Ma Kita sama-sama Baik Allah Alhamdulillah Baik Allah Alhamdulillah Saya tawa Si ganding Ibu saya Saya lindungi Supaya dapat Kenikmatan dalam Tawafnya Begitu saya Saya rasakan Bagaimana Saya sudah hajar Bekerja keras untuk Ismail Saya balas di situ Saya ganding tangan Yang kanan Saya minta pada Allah Muliakan ibu saya Muliakan ibu saya Muliakan Berikan saya Kesempatan Membahagia Cuman yang kanan Digandeng Yang kiri Kosong Sudah tidak ada Ketika anda Belajar pun Untuk menjadi ulama Allah akan Muliakan anda Orang tuan Anda akan dapat Bagiannya Yang hafal Quran itu Musa Yang bisa haji Bapak ibunya Kemarin saya jadi Amirul Hajj Dari kedutaan Saudi berangkat Membawai 350 orang Rombongan Siapa yang saya bawa Ahli Quran Yang hafal Quran Anak-anaknya Ahmad Kamil Yang haji Pengajarnya Morabinya Ibunya Temannya Banyak yang berangkat Yang berangkat siapa Calon ulama Dijadi ulama itu Jangankan sudah jadi Kalau benar caranya Baru bergerak pun Allah pasti akan jaga Kalau benar caranya Di satu pertanyaan tadi Pilih mana orang soleh Atau ulama Jangan pisahkan Karena jadi ulama itu Adalah tingkat tertinggi Bagian dari orang soleh Jadi Mesti ada yang jadilah Di keluarga Pilih Satu mungkin ahli Quran Dua ahli hadis Yang lain dunia Tapi dunia diniatkan Membantu ibadah Jadi arsitek buat Bangun masjid Bangun pesantin Pahala banyak Insyaallah akan dibuka oleh Allah Insyaallah Terima kasih setelah ni simpoko